Intro Halo semua, selamat datang kembali Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan KVK Season 3 kembali Untuk persiapan KVK Season 3 pada hari ketujuh Kita akan membahas mengenai hari ketujuh ini secara lebih lengkap Untuk hari ketujuh ini adalah tempa senjata Dengan durasi event yaitu 2 hari Untuk mendapatkan poin Teman-teman bisa membuat equipment rare blessing Kemudian equipment epic blessing Selanjutnya adalah equipment legendary blessing Kemudian teman-teman pun bisa membuat equipment rare monster Equipment epic monster Dan juga equipment legendary monster Kemudian teman-teman pun bisa membuat equipment rare dasar Equipment epic dasar Dan yang terakhir adalah equipment legendary dasar Untuk equipment legendary blessing Dia mendapatkan poin yang sangat besar Tetapi untuk equipment ini sangat sulit untuk didapatkan Untuk nilai pencapaian Dimulai dari 75.000 Hingga 1.560.000 Untuk reward Dari mulai forging speed up Setelah itu resource Ini adalah reward Yang akan teman-teman dapatkan Untuk bagian peringkat Dari mulai peringkat pertama Sampai dengan peringkat 200 Dengan minimal skor 500.000 Ini adalah hadiah peringkat Untuk lebih jelasnya Mari kita langsung lihat saja Di kota yang saya miliki Ya sekarang Kita sudah masuk Pada kota yang saya miliki Sekarang Kita akan membahas equipment tersebut Kita mulai dari equipment dasar Equipment dasar ini adalah seperti ini ya teman-teman Ini adalah equipment dasar Untuk equipment dasar ini membutuhkan Seperti ini ya Dia membutuhkan legendary material box Ini adalah bahan-bahan Yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa membuat equipment dasar Jadi seperti ini ya Untuk equipment dasar Dia membutuhkan Bahan-bahan seperti ini Jadi teman-teman Bisa membuat equipment dasar ini Ini dari mulai equipment rare Kemudian epic dan juga legendary Jadi dimulai dari yang berwarna biru Ungu sampai dengan yang berwarna emas Untuk cara mendapatkannya Teman-teman dapat melihatnya ya Dari mulai Mengumpulkan di map Setelah teman-teman menambang sumber daya Teman-teman pun bisa membelinya di toko Prosperity Seperti ini ya Kemudian Teman-teman pun Bisa membelinya di toko Prestig Ini toko Prestig ya Teman-teman bisa mendapatkan poin ini Dengan Mengikuti Event Stagging post Ini adalah Stagging post Kemudian Kita akan membahas Equipment selanjutnya Yaitu Equipment monster Untuk Equipment monster Pun sama Teman-teman Akan mendapatkan poin Dari mulai Equipment rare Epic Dan juga Legendary Jadi teman-teman Harus membuat Equipment ini Dari mulai Berwarna biru Ungu Ungu Dan juga berwarna emas Untuk Cara mendapatkan Equipment ini Teman-teman membutuhkan Bahan Dari Equipment tersebut Untuk 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 cara Mendapatkannya Teman-teman bisa Mengalahkan Seperti ini ya Monster Dan juga Monsternya Teman-teman Bisa Melawannya Pada Bangunan Smitty Nanti Nanti disini Akan tersedia Monster Setiap hari Dan teman-teman Bisa menyerang Monster tersebut Lima ya Setiap hari itu Jadi teman-teman Jangan Sampai Melewatkan Agar teman-teman Bisa mendapatkan Item Dan juga Hadiah Seperti ini Selanjutnya Teman-teman pun Bisa Mendapatkan Bahan Tersebut Pada Toko Prosperity Seperti ini Ini adalah Bahan yang Dibutuhkan Untuk Membuat Rare Monster Box Selanjutnya Pun Teman-teman Bisa Membeli Di Toko Ruins Seperti ini Ini ada Jadi teman-teman Ketika menang Dalam Event Battle of the Ruins Maka teman-teman Akan mendapatkan Poin Dan Poin tersebut Dapat Teman-teman Belikan Untuk Membeli Monster Box Seperti ini Kemudian Yang terakhir Adalah Equipment Blizzing Ya Atau Equipment Blizzing Ini Dimulai Dari Rare Epic Dan juga Legendary Untuk Untuk Harus Ingat Bahwa Untuk Equipment Blizzing Ini Sangat Sulit Didapatkan Dari Mulai Rare Epic Maupun Legendary Ini Sangat Sulit Sekali Dapatkan Jadi teman-teman Mengerti ya Bagaimana Cara Mendapatkan Equipment Untuk Mendapatkan Poin Tentunya Pada KVK Season 3 Pada Persiapan Hari Ketujuh Dari Mulai Membuat Equipment Dasar Equipment Monster Dan Juga Equipment Blizzing Ya Terima Kasih Setelah Mautan Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa